Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan calonnya Kak Jumar apakah penyakit semuanya hari minggu temen-temen semuanya berdahulu di mudah-mudahan yang di Indonesia yang ada di luar negeri mudah-mudahan dan sore hari ini dengan kandang saya waraf ya saudara-saudara Allah SWT menyerah bahan amin temen-temen saya memasakin kakak aku bakso ya bakso Malaysia ini sudah masak bakso Malaysia sudah masak aku mau toang baksonya mau toang panas banget ini kenapa panas banget baksonya banyak banget makso baksonya sudah masak tambah karam sedikit ambil panas ambil panas temen-temen paksonya satu man kok ya oh oke selesai sekarang Kak Jumar mau mau masak mau masak spagetti ya eh 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 kalau Hai memasak spageti putih ya bukan yang merah yang putih makroni hai 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 saya kasih ya eh semua udah taruh kuali ini makroninya udah masa ini makroninya satu panci dua paket ya udah masa ya pertama sebenarnya perlu tuang minyak dulu ya secukupnya kalau kalau warga sini enggak suka minyaknya temen-temen paling sekit aja karena untuk mengeringkan bawang aja ya saya nggak suka banyak minyak kita bisa minyaknya pokoknya sini ini tuh kalau masa enggak suka minyak banyak ya pindah-pindah tuang minyaknya sedikit nih ya Oke sekarang Kak Sundar ngambil bawang ya ambil bawang putih dulu tubuh airnya ini dulu ini udah masa apa namanya makroninya udah masa tuh tuh cantik makroninya nih lebih dua kalau satu yang batik satu yang biasa coba itu nunggu apa nunggu panas kualinya ya Kak Sima tunjukin makroninya ya ini pertama-tama nanti masukin bawang putih kalau udah panas ya masukin bawang putih terus bawang merah bumbay masrum yang yang belum dibekukan yang belum ditaruhkan keleng gitu ya masih yang baru gitu ya sama dua yang dikaleng gitu jadi 222 sekarang kamu ini mau aku masukin bawang putih dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah mudah-mudahan berkait Allah sedap makroninya ya Bismillahirrahim Oh tuh udah masuk Kak Sundar aduk-aduk ya aduk-aduk makroninya makroni terus kegugiannya nanti Kak Sima taruh bawang bawang gede nya ya bawang bumbay ya berbawang kecil pun kalau nggak punya pun boleh kalau memang mau coba ya kalau di Jawa kan susah orang makan makroni ya kali ini di luar negeri yang bukan makroni orang putih ya jadi keduanya berbawang merahnya masukin sekali nanti ada ayamnya dan sih semuanya ada ada bumbu oregano macam-macam ya ya oke sekarang ini makin ini apa jamurnya ya hajimah taruh sini dulu keringkan bawangnya dulu ya sedap masaknya makroni ya ini makroni bukan spaghetti ya tengok dulu maka tuh makroninya tengok dulu ya udah udah empuk belum atau empuk nggak enak ya belum pok maksudnya agak rasa sedikit cantik teman-temannya teman-teman panjang-panjang ini sukanya anak-anak anaknya plus yang kecil ini yang perempuan itu suka karena taruh nih panjang-panjang jadi dulu bawangnya dan teman-teman ya bawangnya sampai merah ya sampai bawangnya merah baru-baru dicampur yang ini yang yang keleng punya yang kotak yang keleng itu mau teman-teman ya legat misalnya oke semuanya oke semuanya kita mulai kuning ya mulai-mulai kuning jalannya nanti taruh bumbu ini bumbu oregano ya bumbu oreganonya masukkan kayak gini kayak gini oregano bumbunya nih ya masukkan sini bumbunya biar beresap ya oke 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 yang banyak biar enak biar enak oke 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 tuh udah seru bumbu oregano udah berbeda ya pancik awalnya ya udah berbeda aku selalu rasain aku selalu rasain selalu rasain terus kuningnya takkan kuningnya selalu sepas malah masuk oke 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 nah katanya belum masak masih pas kok tau nanti hancur kalau hancur gak cantik oke ya sekarang udah mengunik bumbunya ya sampai mengunik sampai cantik ya terus taruh garam secukupnya temen-temen ya taruh garam secukupnya dapat toleran kalian taruh gula juga sedikit biar ada mantap ya punya semakron ya oke mantap boleh sedikit ya biar rasa mantap oke aduk-aduk lagi ini udah mengunik ya mengunik campurkan yang ini ya campurkan yang basah dulu ya baru nanti yang ini yang basah itu yang dikaleng ya sebenarnya masaknya benar-benar kalian masukin dulu campurnya ini masukin ayam juga ya aku lembutin dulu ayamnya keras ayamnya aku udah masak dulu ya temen-temen ya aku udah masak ayamnya dulu awal ya biar nanti gak bau amis kalau di masak dulu baunya amis sampai jumpa di masak selamat menikmati selamat menikmati sekarang Kak Sumar mau masukin ayamnya ya masukin ayam ayamnya juga udah Kak Sumar masak teman-teman ya dulu Kak Sumar pernah bikin videonya ini ayamnya sekarang aku masukin ayamnya kalau sini juga oke ayam udah masuk dalam oke sekarang kita masuk ayam dalam sekarang masuk yang jamur yang udah masih mentah ya yang belum dibekokkan ya yang masih baru oke kita masuk semuanya jamurnya tunggu yang lagi sampai merona ya jangan lupa taruh kaldu jamur ya kaldu jamur jangan lupa taruh satu ini banyak aku bikin dua paket teman-teman ya aku bikin dua paket dua paket spagetnya bikin dua paket jadi sedikit banyak ya oke ini masuknya agar 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 terus sampai bau wangi ya bau wangi top maka top sejak hmm udah banget jalannya udah masuk semuanya udah top marka top oke sekarang kita masuk makroninya udah masak ya jadi teman-teman ya makroninya ya udah masak jangan lupa masak makroni nya ya sekarang mau taruh susu ya taruh susu apapun apapun susunya semoga kalian semuanya Bismillahirrahmanirrahim Udah dari Tuhan makroni nya ya biar hilang airnya mau tuangin ini apa namanya mau tuangin jamurnya yang itu kaju jamurnya ya ini ya jamurnya mau tuangin ini saya cuma buka dulu buka pucuknya dibuka dulu pucuknya oke oke oh nah dalamnya nih ya tuang ke dalamnya Bismillahirrahmanirrahim maram bener-bener temen-temen ambil air ya biar nih sayang ini banyak di dalamnya sayang semua taruh air tutup dulu taruh dulu dalamnya aduk lagi ya ini apa namanya susunya yang kayak kaju jamur juga gitu ya jadi ada susunya mungkin penuhnya susu tuh mantap teman-teman Bapak ya eh 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 pakai ayam ya pakai ayam pakai masrum pokoknya mantap sekali nih Oh ya kan Tentap Oke sekarang Kak Suman mengambil susu yang kental ya nih ini temen-temen ya susu ini susu maiji kalau di Indonesia ya apa-apa susu lah kalau mau masak makroni ya apa-apa susu Pak Cimbar masukin sini Bismillahirrahmanirrahim pokoknya secukupnya ya apapun kalian suka secukupnya tuh tuh nantinya merona menggoda selera ya Oke sudah menggoda selera Oke nanti sudah sudah umup apa sudah mendidih ya kalau di pesan-pesan jawabannya kan umup gitu ya bahasa lainnya mendidih ya bahasa Inggrisnya apa cukup gitu ya oke tambah air nanti jadi pada kontrol sangat ya tambah air tuh tuh cantik sekali oke nanti sudah selesai dah oke kita tambah air dalam tremos habis tunggu temen-temen ya mungkin lima menit gitu udah umup ya oke Selamat menikmati teman-teman kalau nanti lambat sedikit atau tidak ya karena ini nunggu sampai itu sampai susunya ini agar ada kental ya teman-teman punya sedikit lambat produk masuk susu harus kental sedikit susunya belum lagi ini berunak-berunak umum ya sebentar aja ya teman-teman maaf ya oke gitulah kalau di Singapura orang Melayu ke orang apapun sekarang makanan tuh nggak di yang ada yang beda ya orang Melayu makan makroni orang putih orang India orang Cina sekarang makanan tuh nggak nggak kayak Oh itu makanan Melayu itu kanan Jawa sekarang hampir semua orang tuh kemanapun pada makan makanan nyoba gitu ya nyoba spageti makroni penerang sup kambing sup daging apa itu namanya kari asam pedas semuanya sekarang pada nyoba ya pada nyoba bikin gitu ya Hai saya nggak bikin Hai masakan-masakan eh kacu karena mau karena mau ambil ini bisa biar aduknya senang ya betul teman-teman sudah mulai membeku ya susunya biar membeku dulu ya di baru kumuk baru dimatiin deh oke gini-gini teman-teman ya karena susunya ini harus menunggu beku dulu harus menunggu sampai enggak cair karena Kak Jumur tuh nggak bisa ya kalau masa tuh enggak rasa enak ataupun memasak bener itu kayaknya enggak mantap sekarang kasih tahu ya udah masuk tadi semua bumbu bawang putih goreng dulu bawang merah mushroom yang masih mentah masalah di dalam keleng semuanya digoreng saru ayam semua digoreng-goreng atau masukin garam ke masukin gula masukin bumbu oregano masukin oregano terus masukin jamur yang ini semuanya udah masuk termasukin susu tadi wajib masuk semuanya tunggu susunya mengental ditutup kayak gini susu-susunya tunggu mengental dulu terus masukin sepaket tidak tepat makaroni itu udah selesai semuanya ya di bawang-bawang masukkan sini ini udah mulai-mulai ini ya mulai eh mulai kental ya mulai kental dan cekak benar mau mengambil sedikit untuk anaknya kalau makan dia harus ada kuahnya ya dia suka kuah temen-temen tuh udah mulai sebentar lagi temen-temen ya sudah mulai ini umup ya paling minimal setengah jam karena karena setengah jam tuh waktunya ya bukan lama bukan sedikit lah menurut aku masak-masakannya tuh rasa sedap jadi ada rasa gitu ya secara lagi udah itu oke Kak Jumer mau buka ini tuh ya kan aku mau aduk ya aku merasakan kurang apa kurang apa gitu ya tuh tuh atau sudah kali deh ya temen-temen aku mau rasa sedikit ya kayaknya kurang garam sedikit kurang garam sedikit lepas tuh udah miracles namanya susu temen-temen ya susu dimasa pastilah kental aku suruh rasain bus aku sebentar ya selamat menikmati katanya kurang garam sedikit teman-teman karena sini kami akan suka garam ya rasa garamnya tuh harus rasai oke sekarang udah ini udah kan taruh cheese teman-teman ya atasnya diparutin cheese ya cheese-nya nanti kalau kalau sudah selesai masak atasnya udah dicampur nih atasnya nanti Kak Jumar taruh ini ya taruh ini ya kan taruh ini sekarang Kak Jumar mau ngambil sedikit untuk kuahnya yang di luar ya nanti kalau mau makan kuahnya taruh kuah itu dipasak teman-teman lagi biar itu biar rasanya menggoda ya oke sedapnya ampun ribet-ribet ya oke tuang seperti ini oke lihat cukup sekarang Kak Jumar mau masukin makroninya nah ya ya sebenarnya marahkan teman-teman ya uh tuh as menambil oke sudah masuk ya lembrit-lembrit teman-teman tengok tuh udah masuk satu satu panci ya oh enak sekali oke teman-teman gini caranya ya udah nanti atasnya taruh cheese yang tadi ini atasnya makroni taruh cheese oke Kak Jumar akhir videonya udah gini caranya kayak gini aja Kak Jumar kecewakan apinya karena tinggal ngak nanakin biar nggak amer gitu ya oke Kak Jum akhirin video Kak Jum kalau kalian suka video Kak Jum tolong ya di subscribe di comment dan di like kebaikan kalian ikan diberikan sama Allah SWT Amin ya rupa alamin bye assalamualaikum I love you terima kasih banyak bye bye